bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu dan pada video kali ini saya akan memberikan tutorial ataupun informasi untuk mencetak dokumen di kertas dengan ukuran F4 jadi kalau misalkan teman-teman udah terbiasa ngeprint pakai A4 dan suatu saat ada kebutuhan untuk nyetak di kertas F4 itu harus ada perubahan nah masalahnya kalau kita nyetak di ukuran A4 A4 itu familiar teman-teman udah bisa dipilih langsung kan ukuran kertasnya ada pilihan A4 nah tetapi ketika kita mau ngeprint di kertas F4 itu kan ada ukuran folio ya itu tuh ukurannya sekitar 33 ya 33 panjangnya 33 cm kemudian lebarnya itu di angka 21 mirip dengan A4 cuma dia lebih panjang sedikit nah caranya gimana kalau untuk sampelnya seperti ini ini sampel ukuran file yang F4 ketika dicetak dengan kertas A4 dia ada kepotong kan ya 5152 kepotong ke bagian bawahnya sedangkan untuk ukuran F4 yang normalnya seperti ini ini saya pakai kertas buffalo sekali yang ngetes juga di printer WFC5390 ya sebenarnya printer apapun bebas kalau misalkan udah ada settingan kertas F4nya gak jadi masalah untuk F4 ini teman-teman kadang ada yang harus manual kadang juga dia udah langsung langsung otomatis ada ini F4 ya gramasinya ini kertas buffalo gramasinya saya perkirakan sekitar 120an ya ini kan kalau A4 kan 80an ini dia agak-agak keras tapi ada kertas buffalo yang sampai 200 DSM itu lebih tombol lagi biasanya untuk cover buku atau cover jilid biasanya ya nah saya akan coba demokan saya udah siapkan filenya kurang lebih seperti ini sebentar saya akan coba zoom nah ini filenya mirip yang tadi sampai 53 untuk ukuran kertasnya teman-teman pilih ke sides disini ya pilih sides nah ini kan ada A4 kalau teman-teman cari F4 itu gak akan ada karena format penulisannya bukan F4 tetapi dia itu lebih ke angka yang gak ada keterangan yang justru nah perhatikan ini di bawah letter itu ada ukuran kertas 8,5 x 13 inci nah ini ukuran F4 itu yang ini yang paling menekati ya 21 ini sebetulnya kalau dibulangkan jadi 22an nih 22 ini 33,0 beda tipis jadi kalau misalkan teman-teman di PC atau laptopnya udah ada pilihan angka 8,5 x 13 inci ini tuh udah termasuk F4 kita akan coba demokan ya saya nge-print menggunakan printer WFC nah ini preview nya jadi bisa dilihat tidak ada bagian kertas yang terpotong ya untuk kertasnya udah saya load juga saya akan coba tunjukkan ke teman-teman sebentar nah itu di atas ya ada kertas warna hijau itu kertas bufflow grammasinya saya lupa lagi itu sekitar 120 sampai 150an dia gak terlalu tebal juga ya saya akan coba kirimkan perintah cetaknya dan usahakan jangan nyimpen di bawah ya kalau di bawah kan langsung aja gak akan cukup ya nah dia udah ketarik nah saya coba ambil dulu ya hasil cetak nah seperti ini teman-teman saya simpan di bawah ya kita akan coba cek sekali lagi nah kurang lebih seperti ini biasanya ada keperluan nyetak di kertas bufflow yang agak tebal memang ini kan kalau saya ilustrasikan kan ada nama kemudian ada pertemuan bisa untuk kartu les juga atau kartu pengajian juga bisa ya pertemuan satu bulan ini biasanya kan ada yang seminggu sekali kegiatannya gitu ya nah ini bisa pakai kertas F4 ukuran F4 pakai HVS pun bisa nah untuk demo berikutnya saya akan coba ngeprint langsung ya ngeprint langsung sebanyak 5 kali jadi saya akan coba load sekitar 5 lembar 5 lembar kertas bufflow di tray ya di tray atasnya kira-kira dia bisa berjalan lancar gak ya saya akan coba load dulu kertasnya sebentar udah saya load 5 kertas sesuaikan dengan kebutuhannya saya akan coba print sebanyak 5 rangkap kira-kira ada paper jam gak sekalian kita ngetes aja printer Epson ini ya oke lembar pertama karena ketika gramasinya semakin tebal itu beresiko paper jam biasanya tapi kalau kondisi kertasnya baru dia gak lembar ya harusnya aman kedua ini mode quietnya saya on kan ya jadi printer lebih halus ngetapnya kalau pakai mode on quietnya di off kan dia lebih kencang lagi tapi berisik kertas yang ketiga karena biasanya kantor itu ya lebih suka pakai kertas F4 karena lebih panjang ukurannya A4 juga ada yang pakai ya kalau A4 gak ada isu gak ada masalah dia tapi barangkali teman-teman ada yang belum tahu ukuran F4 itu sama kayak yang tadi 8,3 kali berapa inci gitu tadi ya ada pilihannya ini kelima dan alhamdulillah tidak paper jam ya tips dari saya kalau misalkan teman-teman mau nyetak itu kertasnya dibuka pas menyetak aja jangan sampai kertasnya didiamkan di try printer try atas printer itu udah berhari-hari itu bisa lembab nah itu salah satu faktor yang membuat printer kita paper jam ya saya akan coba ambil hasilnya ini hasilnya jadi tidak ada apa tidak ada paper jam tadi ya 5 padahal nyetaknya terus kalau seandainya nyetaknya emang banyak itu ya misalkan nyetak 100 lembar itu usahakan jangan langsung dicetak 100 lembar kasih jeda dulu ya ini hasilnya teman-teman ya yang pertama yang kedua sebetulnya bisa nambah kolom satu lagi sih kalau misalkan pertemuannya ada delapan ya berhubung saya demokannya cuma tujuh ya bisa-bisa aja tujuh dengan lapan sembilan juga bisa sih cuma pengaturannya nanti beda lagi gitu ya jadi gitu aja sekali lagi saya coba informasikan untuk pengaturan F4 itu teman-teman pilihnya itu saiznya yang 8,5 nih 8,5 kali 13 inci itu mendekati ukuran F4 walaupun kalau dilihat dari ukuran realnya itu sekitar 21 kali 33 tapi ini yang paling mendekati 8,5 kalau pun enggak bisa dengan cara membuat ukuran baru lagi ya caranya gimana teman-teman masuk ke menu print nanti pilih printer properties nah disini ada pilihannya document size ya ada 8,5 tapi kalau misalkan mau pakai manual bisa ini saya sudah pilihkan F4 disini saya buat manual pilih user define-nya berapa ini F4 saya coba setting di 21 kali 33 ya 21 kali 33 nah saya akan coba demokan lagi pakai ukuran yang manual sekarang bukan yang tadi yang pakai inci tapi pakai ukuran tulisan F4 nih ini saya modifikasi sendiri ya custom size-nya F4 ukurannya adalah 21 ya 210 untuk milimeter dengan 330 milimeter kalau cm dia ukurannya 21 kali 33 kita akan coba demokan saya akan coba download dulu kertasnya sebentar saya coba kirimkan proses nyetaknya saya coba nyetak satu aja untuk ukuran yang F4 dokumen size-nya cuma manual jadi ada tulisannya sesuai dengan tulisan kita dia udah download jadi kalau ada pilihan 8,5 tinggal dipilih aja nah ini udah beres hasilnya sama kayak yang tadi bagian atasnya ya saya akan coba pindahkan ke bawah sebentar sama aja asal ukurannya sesuai aja ya ini kan sampai 53 sama ini yang tadi yang sebelumnya ini saya pakai lagi aja tuh hampir sama teman-teman ya oke gitu aja jadi untuk F4 teman-teman bisa ukur manual dengan customize size-nya atau bisa juga pakai ukuran 8,5 kali 13 inci ya oke mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang suka boleh like tentunya boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh